Hai teman-teman bisa lihat di bawah konsumsi daya sekarang sudah ada mode cepat Oke kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial dan di sini saya mau share lagi nih guys ya ini kelanjutan dari video sebelumnya ya dan ya supaya kita bisa aktifin di YouTube maksimal fpsnya enggak di-lock ya kemungkinan juga di beberapa aplikasi nanti itu bisa berjalan di maksimum fps guys Oke nah video sebelumnya kita sudah bahas Bagaimana cara kita mengaktifkan 144 Hertz ya untuk fpsnya teman bisa dicek aja di video saya sebelumnya Bagaimana caranya dan sekarang disini kita akan coba aktifkan mode cepat guys nah mode cepat ini bisa diakses nanti di opsi developer tetapi di sini kita butuh set edit untuk meng-unlocknya nah disini kita coba aku masuk dulu ke bagian pengaturan kebun kita ke opsi developer ya guys ya ke setelan kemudian kita masuk ke opsi developer dan nanti itu untuk mode cepat itu ada di bawah ini guys ya nih saya coba pilihatkan eh terlalu bawah ya Nah nanti tuh mode cepat tuh ada di sini posisinya di bawah konsumsi daya ada di sini mode cepat nanti tinggal diaktifkan oke ya Nah di sini kita akan coba aktifkan dulu untuk mode cepat ini mungkin trik ini sudah pernah saya bahas sebelumnya cuman mungkin ada beberapa di HP teman-teman itu enggak work ya itu kemungkinan karena beda versi Android ya dan lain sebagainya tapi sekarang nih bisa dicoba lagi aja bisa dicoba lagi aja caranya seperti ini guys mudah-mudahan sih di Android 11 12 13 sama nanti teman-teman bisa dicoba aja karena disini saya pakai Android terbaru di Android 14 oke langsung aja disini kita masuk ke dalam aplikasi set edit kemudian disini kita langsung akses ke secure table nah ini dia temen-temen secure table kemudian kita cari ke bawah di sini temen-temen ya cari di awalan huruf S ya oke nah disini ada yang namanya speed mode enable teman-teman bisa lihat seperti ini ada speed mode enable nah disini kan value-nya nol nih ini kita ubah value-nya menjadi angka satu guys nah value-nya ubah menjadi angka satu kemudian kita save nah ya kalau sudah seperti itu kita langsung saja ini keluarkan dari recent aplikasi ya guys ya keluarkan ini keluarkan nah selanjutnya di sini kita langsung saja masuk lagi ke dalam setting kemudian ke dalam opsi developer ya kemudian ke bagian opsi pengembang dan kita cari di sini di bawah tadi konsumsi daya apakah ada mode cepat guys langsung kita coba lihat diap nah ini dia teman-teman bisa lihat di bawah konsumsi daya sekarang sudah ada mode cepat prioritaskan performa daripada konsumsi daya dan kontrol suhu guys maksudnya gimana jadi nanti konsumsi dayanya akan cepat habis alias boros dan pasti panas guys itu ya kekurangannya itu oke nah disini kalau kita coba aktifkan dia akan muncul notifikasi kita coba lihat boom ya Nah ada notifikasi di sini perangkat Anda akan memanas dan menghabiskan baterai nah ya eh salah salah pijat guys Nah jadi ini ya Nah akan menghabiskan banyak daya katanya ini berganti ke mode cepat nah fitur ini memang sih enggak diaktifin secara langsung ditogel sini ya enggak ada fitur ini ya mode performance beda ya guys mode performance beda sama mode cepat kita coba lihat di sini Apakah di YouTube sekarang sudah bisa akses ke 90 fps ketika membuka YouTube ya ini mungkin sedikit memaksa agesnya cuman di sini ya mungkin teman-teman penasaran dan ingin coba kita langsung saja coba tes di sini masuk ke dalam aplikasi YouTube coba lihat boom ya sekarang di aplikasi YouTube bisa sampai 90 fps kan ngeri guys tuh nggak dibatasi di sini lihat 90 fps ya tuh lihat-lihat-lihat 90 fps enggak berubah-berubah dia sebelumnya kan dia cuman di berapa 60 fps Nah sekarang di sini kita coba tingkatkan menjadi 144 144 harus cuy 140 144 fps Apakah dia bisa di YouTube Oke ini cuman tes aja ya Nah oke di sini saya sudah setting jadi 144 fps ya tuh kelihatan enggak nah ini sudah di 144 fps tapi dengan catatan memuduk mode percepatnya kita harus matikan dulu ya situ tadi ya Kenapa saya nggak bisa ya Nah ternyata mode itunya harus diaktif matiin dulu ya kita coba cek dulu nih kita coba cek dulu masuk ke ke dalam YouTube ya YouTube nah dia akan jadi di tuh ya teman-teman ya dia cuman di lima puluhan fps Oke kita keluarkan dulu nah di sekarang disini kita masuk ke dalam opsi developer dan kita aktifkan lagi mode cepatnya guys mode cepatnya kita aktifkan ya mana tadi nah udah cepat kita aktifkan boom ya ada notifikasi ada notifikasi seperti ini ini kita langsung keluar aja dan ini posisinya sudah di 144 guys tuh 144 fps ya Oke sekarang kita coba masuk ke dalam YouTube boom dan wuih mantap bisa 144 fps guys lihat bisa 144 fps ini mulus banget buka YouTube YouTube ya Scroll Scroll tuh kita coba ke Facebook ya kita coba ke Facebook ya tadi belum kita coba tes di Facebook di Facebook cuman ya Facebook juga sama cuy bisa sampai 144 fps liat tuh bisa sampai ke 135 fps buka-buka YouTube ya tuh eh YouTube Facebook ya tuh tuh ya tuh 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 oke guys jadi bisa ya buka YouTube bisa di sini ya di 144 fps buka apa namanya Facebook juga bisa Instagram juga bisa di 144 fps seperti ini dengan menggunakan mode cepat ya Nah ini dia ya berganti ke mode cepat Oke guys jadi tutorialnya work ya berarti bisa teman-teman di aplikasikan seperti itu ya jadi teman-teman di sini kalau misalkan yang ingin coba ya silahkan dicoba aja teman-teman ya yang pasti teman-teman harus aktifin dulu aplikasi set editnya dan saya sudah buat untuk video tutorialnya teman bisa di simak aja kalau yang belum diaktifkan ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman di video kali ini semoga ini bisa jadi referensi ataupun informasi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke mantap bisa menjajah 144 fps mantap